Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jadi ganteng apa beneran ganteng? Apa gimana nih? Coba kita lihat liputan yang satu ini Abis ini ya Beragam cerita turuntai dari para pelakon panggung hiburan Tanah Air Dan kali ini ada berita menarik seputar komedian Mastur Siapa sih yang gak kenal komedian Mastur? Sepertinya hampir semua orang kenal sama adik kandung dari mantra ini ya pemirsa Wajahnya yang ekspresif serta logat petawi yang kental dan khas Menjadikan pelawak pemilik nama asli Mastur Irawan ini Sebagai salah satu seniman lenong yang masih eksis sampai saat ini Di balik perjalanan karir Bang Mastur Siapa yang mengira kalau ia punya putra yang gantengnya luar biasa Gak percaya? Pemirsa insert? Ini dia, Ahmad Saiful, putra dari Bang Mastur Wah, ganteng banget ya Tapi pemirsa, lihat baik-baik deh Dari gaya rambut, bentuk wajah, serta senyum manisnya itu Kok mirip banget sama Stefan Williams ya Tuh kan, mirip banget sama Stefan Saking miripnya, Neters bahkan seringkali melemparkan pujiannya Di akun Instagram pribadi cowok kelahiran 20 tahun lalu itu Seperti ini nih pemirsa Pule, demikian ia biasa disapa Kayaknya gak pengen mengikuti jejak ayahnya sebagai artis deh Walaupun dia punya tampang oke Buktinya, sampai saat ini dia masih enjoy bekerja di sebuah toko donat Di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Cibubur, Jakarta Timur Muka Indoyahut, suka motor pula Waduh, siapa cewek yang gak kelepek-kelepek sih Apalagi kalau denger Bang Pule nyanyi sambil diiringi gitar Seperti ini nih pemirsa Terima kasih telah menonton! Meleleh deh, dinyanyiin all I ask-nya Adele sama Bang Pule Nah, ternyata gak cuma Bang Mastur aja nih yang punya anak ganteng tapi gak ke-publish di media Siapa saja sih? Yuk simak! Selain Ahmad Saiful, anak selebriti yang juga ganteng tapi gak terekspos media Ada Panji Surya Sahetapi Putra aktor Kawakan Reis Sahetapi dan Dewi Yul Nah, kalau yang satu ini spesial pemirsa Bagaimana tidak, anak ketiga dari empat bersaudara ini terlahir dengan keterbatasan fisik Namun punya prestasi yang sangat membanggakan Bayangkan saja, pemuda yang saat ini disebukan dengan kegiatan mengajar bahasa icarat di sebuah universitas negeri terkemuka di tanah air ini Pernah menyabet menali emas dalam kompetisi teknologi informasi bagi kaum disabilitas di Bangkok pada 2013 silam Udah ganteng, terus pinter lagi Ketika fotonya terekspos di sosial media Langsung saja netizen menyambut dengan hujan pujian yang tidak ada henti-hentinya Coba kita lihat, apa aja sih komentar netter soal surya di sosial media? Memiliki jejak prestasi tanpa bayang-bayang orang tua Menjadikan surya sebagai salah satu penyandang disabilitas yang mandiri Jadi sama sekali gak terpikir tuh buat jadi artis Dan yang terakhir, anak selebriti yang ganteng tapi belum terekspos media adalah Muhammad Dafa Wardana, Putra Sematawayang Marini Zumarnis dan Deni Wardana Ya, gak pernah terus rotul lensa kamera Siapa yang mengira kalau Putra Marini Zumarnis ternyata sudah beranjak dewasa Dafa terlihat begitu gaga dan memiliki bentuk tubuh yang atletis Ganteng maksimal dan menjalani pola hidup sehat Dafa ternyata juga punya prestasi yang oke loh di bidang olahraga basket Waduh, jadi penasaran gimana aksinya Dafa kalau di lapangan ya Kalau udah kece kayak gini, kira-kira Dafa mau gak ya jadi artis seperti mamanya? Hmm, kayaknya gak deh Buah jatuh tak jauh dari pohonnya Begitu kata pepatah Cuma kalau untuk tiga buah yang tadi Sepertinya akan pikir-pikir lagi deh untuk jadi artis Iya gak sih? We will see lah ya Aduh, cakep-cakep juga ya remaja ini Pasti kalau jadi artis langsung ngehits Tapi ternyata mereka gak pengen juga Udah jadi artis soalnya Cakep, apalagi hasil selfie-nya cakep banget tuh Kamu ini lagi ngomongin diri sendiri ya? Lalu tadi kamu ngomongin siapa sih? Aku ngomongin mereka Aku ngomongin hasil selfie aku disini Tadi kan kamu nanya handphone apa harus cari yang baru ya kan? Ini aja liat deh Mau liat dong? Selfie-nya bagus banget hasilnya Gila, hasilnya keren banget Ini handphone merek apa? Aduh, ini yang perlu aku kasih tau sama kamu dan juga pemirsa Ini adalah Vivo V5 Saya jamin deh ya, kualitas kalau mau foto itu bagus banget hasilnya Dan handphone ini cocok banget nih buat pemirsa sama juga Marisa yang suka selfie Aku, aku banget Jadi kalau misalnya handphone ini kan bisa bikin kamu tuh terlihat makin cantik kalau selfie Iya Soalnya handphone ini memiliki 20 megapiksel kamera depannya Oh wow Dan satu lagi nih Mar, ini seru banget deh Ini kamu lihat ya Ini ada fitur yang namanya selfie soft light Tuh Jadi kalau misalnya mau selfie di tempat yang gelap dan cahaya-nya kurang Dengan selfie soft light ini tetap bagus Langsung kelihatan kece ya Ini sangat penting deh buat kita yang suka selfie Tapi boleh nggak aku cobain dulu dong Ya udah dicoba dulu deh ya Kecanggihan lainnya nih ada juga Jadi Vivo V5 ini juga dilengkapi dengan faster fingerprint unlocking Ya ini gampang banget untuk kita mau ngebuka handphone kita Maaf Bu, boleh saya Hmm dia asik selfie Mau dicontohin dulu Iya soalnya hasilnya bagus banget Ini faster fingerprint unlockingnya boleh ditunjukin dulu Marisa Boleh, seperti apa? Jadi kalau misalnya nih dalam keadaan terkunci gitu kan Biasanya kan kita repot ya harus masukin lagi pin Ini nak ini, ini nak ini repot Tinggal disentuh aja Set 0,2 detik langsung terbuka layarnya Oh wow, jadi kita nggak ribet sama sekali ya Nggak usah ribet juga Udah makanya beli aja deh, pas banget nih Pengen deh handphone ini Ini juga loh, ya kan Satu lagi Jadi handphone ini ya Memiliki 4GB RAM Oke Dan juga 32GB ROM Dan artinya Aku tahu kamu mau nanya itu Pokoknya intinya gini deh Mars Ini nggak akan lemot kalau dipakai Dan bisa nyimpen data yang banyak Gitu Jadi nggak usah khawatir Oh bagus banget ya Fix deh kalau gitu nanti setelah siaran aku langsung beli Soalnya tadi hasil selfie bagus banget Aku kelihatan makin cantik Nanti aku anterin ya Boleh dong Vivo V5 20MP Soft Light Camera Perfect Selfie Ya, kita selfie lagi ah Boleh, boleh Eh, jangan kemana-mana pemirsa ya Karena abis ini kita masih punya banyak berita lain Betul sekali Jadi jangan kemana-mana Tetap di insert Satu, dua, tiga Ih, cakep banget deh gue Aduh Hd- Terima kasih.